Oke, so hari ini saya akan ajar kamu bagaimana membuat copywriting Copywriting ini penting untuk memikat pelanggan kamu untuk membeli produk kamu So copywriting ini merupakan satu ayat untuk memikat, memukau dan menarik pelanggan kamu untuk membeli produk kamu So contohnya, saya bagi contoh bila kamu menjual askrim lah Ok, tidak kisah lah askrim istimewa atau biasa So contohnya copywriting dia begini Cuaca panas, kering tegak, bad mood Jangan risau, cubalah askrim meleleh kami sekali cuba gerintina lagi Begitulah, ok So dalam copywriting kita ada tiga jenis posting teknik lah Ok, satu teaser, satu soft sale dan hard sale Ok, teaser ini macam sneak preview tentang kamu punya produk lah Ok, ini baik untuk yang mau kasih introduce produk baru Ok, ini adalah teaser Adalah sejenis video lah Ok, dan soft sale adalah kamu memberi maklumat sedikit tentang kamu punya produk Bila kamu tengok iklan macam McDonald's Ok, kebanyakan mereka memasakkan produk mereka Ok, buat promotion Mereka tidak kasih tahu pun berapa harga produk mereka Ok, sekarang cuma kasih nampak produk macam ayam goreng Spicy tu, ok So kamu hanya memberi maklumat Biasa saja Nanti saya akan kasih tunjuk kamu macam mana Ok, tanpa memberi harga lah Ok, ini kamu tidak perlu bagi harga Tapi kalau yang ini hard sale rupakan apa yang kamu buat sekarang ni lah Ok, kamu bagi produk description Ok, benefit produk tersebut So itu kamu bagi hard sale Dan juga kamu mention harganya sekali So, kalau hard sale dia kamu sebutkan harga Berapa harga produk tersebut Apa benefit produk tersebut Manakala soft sale tidak Kamu cuma kasih introduce kamu punya gambar produk saja Kamu kasih tahu apa benefit dia Cuma kamu di sini, kamu cuma kasih tahu Kalau kamu mau tahu lebih lanjut dengan produk kami Sila like page kami Itu adalah soft sale Tanpa memberi harga Barang kamu, ok So, kita tengok teaser So, ini adalah teaser Ok, ini contoh teknik teaser lah Macam coming soon Contohnya ini adalah produk kamu lah Macam ini Samsung Galaxy Ok, kamu beri preview lah Apa kamu punya Keistimewan produk kamu Ok Dan juga kamu boleh bagi Ask question lah Ok, comment back Ok So, ini adalah teaser untuk Samsung lah So, ini teaser perlu ada dalam kamu punya posting Di IG ataupun Facebook So, kita tengok soft sale So, ini adalah soft sale adalah macam storytelling lah Dia memberi tahu tentang Kewujudan produk kamu Macam mana produk kamu Terbina Terbina So, di sini adalah macam Kamu bagi Introduction kamu punya produk lah Ok So, ini structure dia Kamu perlu ada title Introduction Content Dan CTA CTA maksudnya Call to action Macam ini Sila like our page For more information lah Macam kamu punya page sekarang So, ini kamu ada Misalnya ada title lah Ok Contohnya macam ini Secret to having a beautiful skin in 3 days So, ini ada title dia So, yang ini Kamu punya introduction adalah Mohon Customer punya Masalah Kamu fokus Customer punya masalah Ok So, yang ini Baru kamu kasih tahu Tip-tip Ini kalau Tips-tip Having a beautiful clear skin Di sese Produk lah Tapi kalau kamu Makanan Kamu kasih tahu lah Apa kesetimbangan produk Kamu punya Makanan Ok So, ini adalah Shop share Punya copywriting lah Ok Trip jalan-jalan Nanti kamu pergi Tengok ini Facebook page Dia adalah Satu syarikat pelancongan Tapi bila kamu nampak Di sini Dia tidak Dia tidak Jual pun Dia punya produk Ok Dia cuma Bagi Mimimi Saya rasa kamu tahu Apa maksud Mimimi Minya posting Macam ini Sikit-sikit Lama-lama Jadi bukit So, kamu akan share lah Benar-benar begini So, tujuan dia begini Adalah untuk Mendapatkan lebih banyak Apa Follower Untuk like page dia Ok Ini interaction Interaction post lah Ok Interaction post So, di sini Kamu boleh Buat macam inilah Ok Nama pertama yang keluar Bila anda Di sini So, kamu kena Belanja dia pergi Ke Jepun lah Tahun depan Contohnya ini Interaction lah Macam mana Kamu buat Biasanya Kak Kia Biasa buat beginilah Siapa yang bernama Ali Dapat free copy Biasanya lah Ok Ini Ini maksud saya Shop sale lah Kamu tidak kasih tunjuk pun Harga dia Just begini Ok So, cannot decide Between cake and ice cream Why not fall in love In All this Flavor Ok So, ini adalah Shop sale Kamu tidak kasih tunjuk pun Harga dia Ok Nah, ini Salah satu Example dia lah Ok Tips to avoid Argument with girlfriend On deciding what to eat Everyday Ok Just Food pendo Is the correct way Ok Ini contoh dia lah Ini macam Ini macam Ini macam Kamu highlight Problem Masalah Kamu punya Pelanggan Ini macam Ini mungkin Makanan cafe Sangat Expansif lah So, dorong Kamu boleh buat Macam beginilah Ok Ok Kita ada Storytelling Tips Ok Dan kita masuk Pigi Hard sale Ok Dia ada sedikit Berbezaan Dengan Hard sale Kalau Hard sale Kamu fokus On AIDA Ok So, apa itu AIDA Ialah Attention Interest Desire And action So, pertama Kamu kena tahu Apa itu Dia punya headline Ok Apa headline Dia Ok Macam yang ini Attraction Ok So, kamu kena Attract Kamu punya customer Dengan highlight Dia Ok Kamu punya Title Title ini penting Untuk Memikat Pelanggan kamu Untuk like page Kamu Ataupun Masuk ke page Kamu Ok Yang ini Baru kamu Kasih tahu Interest Ok So, ini Macam Lebih kurang Juga Kamu highlight Apa masalah Kamu punya Pelanggan Ok Desire Ialah Ialah Inilah Apa USB Kamu Apa Kestimewan Kamu Apa yang Benefit Kepada Pelanggan Bila kamu Dapat Beli Ini Produk Kamu Ok Ok So, macam ini Kembali kamu Kasih Tahu Kamu punya Harga Barang Ok So, macam Call to CTA Saya sudah Kasih tahu Kamu Call to Action Ok Call to Action So, contoh Call to Action Ialah If you Interested With This Product Silah Like Page kami Untuk Mendapatkan Free Bonus Contohnya Beginilah Ok So, call to Action Ialah Please Like Our Page Biasanya Di Youtube Ke Facebook Biasa Orang Buat Beginilah Ok Kamu Memerintah Pelanggan Kamu Untuk Membuat Sesuatu Ok So, ini Adalah Hard Contoh Yang tadi Trip Jalan-jalan So, kamu Nampak Sini Ada Senarai Harga Dan Package Dia So, ini Kita Panggil Hard Sale Ini Baru Dia Beri Introduce Jual Produk Dia Ok Ini Salah Satu Contoh Dia Hard Sale Ini Pun Hard Sale KFC Ok Dia 12 Ringgit Ok Dan Ini So, bila Kamu Introduce Dalam Poster Kamu Harga Dia Dengan Copywriting Ini adalah Copywriting Ayat Ayat Untuk Memikat Pelanggan Kamu So, ini Dipanggil Hard Sale Ok Ini adalah Hard Sale Yang Dia punya Katalog Ok So, kena Kena Tau Ini adalah Call To Action Ok Macam Mana Kamu Memberi Arahan Kepada Pelanggan Apa Yang Kamu Apa Yang Kena Buat Seterusnya So, contohnya Call Now Get it Now Visit Our Place Click Here Like Us So, ini Maksudnya Call To Action Kamu Memberitahu Pelanggan Kamu Apa Yang Dorang Kena Buat Ok Contohnya Facebook Ok PM Sekarang Itu Yang Biasa Kamu Dengarlah PM Sekarang Kalau Instagram Dia Mau Hashtag Ok So, macam Ini Kalau Kamu Like Our Place Kamu Akan Dapat Bonus Begitu Contohnya Ok Kalau Facebook Biasanya Ok Dapatkan Harga Dapatkan Kami Punya Barang Sekarang Ok Ini Adalah Limited Offer Sejak Ok So, ini Adalah Keyword Trigger Emotion Keyword Trigger Emotion Ok So, Contohnya Ialah Ini Satu Ayat Copywriting Yang Kamu Boleh Gunalah Ok Ini Ayat Ayat Yang Boleh Memangkap Ataupun Memikat Dan Juga Menarik Pelanggan Kamu Untuk Membeli Produk Kamu Contohnya Saya Bagi Contoh Yang Ini Free Ok Get Your Free Drink When You Purchase Our Nasi Lemak Ok Bila Kamu Punya Copywriting Buat Begini So, Orang Tertarik Dengan Free Drinks Ok So, Ini Pelanggan Akan Terpersona Dengan Ayat Copywriting Ini Ok Contoh Kedua Fresh So, Our Coffee Is Fresh And Improved By Our Secret Blended Resepi Try It Now Ok So, Ini Kamu Memberitahu Apa Pelanggan Itu Perlu Buat So, Try It Now Fresh Dan Improved Ok Pelanggan Akan Tertarik Dengan Ini Ayat Dan Contoh Ketiga Ialah Try Our Nasi Lemak Special Ok Guarantee It Will Certify Your Craving Hunger The Best Nasi Lemak In Town Ok So, Ini Adalah Ayat Copywriting Ok Kamu Boleh Guna Ini Keyword Trigger Emotion Untuk Menarik Pelanggan Kamu Ok Untuk Like Page Kamu Ataupun Untuk Membeli Product Ok Ini Adalah Tips Copywriting For Product And Services Ok Kalau Product Lain Service Lain Ok Kalau Kamu Fokus On Makanan Apakah So Kamu Headline Kena Fokus On Customer Punya Problem Apa Masalah Customer Ok Dia Lebih Kurang Service Juga Introduction Kamu Explain About Customer Punya Problem Ok Lebih Kurang Juga Ok So Disini Kamu Kasih Tahu Apa Benefit Product Kamu Cateria Offering Apa Benefit Dia Ok Apa Benefit Kamu Punya Product Kepada Pelanggan Ok Apa Dia Punya Apa Hasiat Kamu Punya Makanan Ada Hasiat Tidak Ok Itu Adalah Bergantung Dengan USB Kamu Punya Product Ok Call to Action Ialah Yang Inilah Ok Book Now Buy Now Get It Now Ok Kamu Memberitahu Pelanggan Untuk Leica Page Kamu Ataupun Beli Sekarang Ok Lepas Itu Untuk Pressure Mereka Kamu Letak Sini Agensi Ok Ok Limited Stock Cepat Ambil Peruang Ini Ok Limited Time Hurry And Grab This Opportunity Ok So Ini Yang Perlu Adalah Dalam Kamu Punya Copywriting Ok See ya Thank Thank You